Kita kembali di indeks terkini. Pemirsa dalam rangka hari ulang tahun ke-106 Kota Madiun, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian setempat mengadakan bakti sosial vaksinasi rabies pada selasa pagi. Petugas menyuntikkan vaksin untuk 250 kucing dan anjing peliharaan warga. Beginilah suasana baksas vaksinasi rabies yang digelar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun pada selasa pagi. Tampak puluhan orang antre mendaftarkan peliharaan kucing atau anjingnya untuk menerima vaksin tersebut. DKPP menyediakan kuota 200 vaksin untuk kucing dan 50 vaksin untuk anjing. Syarat mengikuti vaksin adalah hewan harus sehat, tidak hamil atau menyusui, dan berusia minimal 6 bulan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Ketahanan Pertanian Ketahanan Pertanian melakukan bakti sosial vaksinasi rabies untuk hewan penyusupan anjing dan kucing. Dalam rangkaian hari jadi Ketahanan Pertanian Ketahanan Pertanian. Ada berapa kuotanya? Untuk kuotanya 200 vaksin dan 50 vaksin. Sama saat ini terpenuhi semuanya. Ini masih asa ya. Kalau datang kata, tunggu sampai jam 12. Durin Salinda, warga Kelurahan Demangan, mengaku terbantu dengan adanya vaksinasi rabies gratis. Sebab dia tidak perlu mengeluarkan biaya 300 ribu rupiah untuk sekali vaksin di klinik dokter hewan. Sangat baik sekali untuk yang mempunyai anjing. Apalagi anjing kita itu ada tiga. Lumayan ya untuk membantu kaum-kaum seperti ini. Ya pokoknya untuk acara ini sangat baik lah untuk yang mempunyai anjing. Ini gratis ya mbak ya? Gratis. Vaksinasi rabies gratis telah dilakukan sejak 2017. DKPP Kota Madiun mengklaim, Hingga kini tidak ada temuan hewan peliharaan yang terkena rabies. Terima kasih telah menonton!